Perlombaan yang berlangsung diolah siansor kantor wali kota Jayapura ini dibuka pejabat PJ Wali Kota Jayapura Dr. Franz Peke MSI selaku ketua pembina TPPKK. Dalam sambutannya mengawali lomba fashion show tersebut, PJ Wali Kota Jayapura Franz Peke mengatakan kegiatan ini juga menjadi salah satu wadah untuk merajut kebersamaan dalam berbagai keberagaman. Selain itu kata dia, akan ada desain busana yang indah dan beraneka ragam, baik busana muslim ataupun juga busana yang bernuansa khas tanah Papua. Franz Peke menambahkan lewat kegiatan ini pula, PKK sebagai mitra pemerintah telah membantu mewujudkan pembangunan seni budaya dan ekonomi kreatif di kota Jayapura, serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kota. Karena itu saya menyampaikan terima kasih juga kepada istimewa PKK Kota Jayapura. yang bekerja keras. Sampai tadi malam, tidak tahu pulang jam rambat, Bukit Tuhan. Kerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk memberikan yang terbaik. dan sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah kota, membantu pemerintah kota dalam rangka memajukan seni budaya dan juga ekonomi kreatif di kota Jayapura. melalui lomba-lomba yang dilaksanakan pada hari ini, ataupun juga beberapa waktu berdepan yang tadi sudah disampaikan di Bukit Tuhan, sekaligus juga membantu dalam melangka menghidupkan pendapatan ekonomi bagi para bagian ekonomi kreatif, busana, besaya di kota Jayapura. Sementara itu, Ketua PTPPKK Kota Jayapura, Maria Yuvita GPK SEMSI, mengatakan perempuan harus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri melalui berbagai kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan dari TPPKK Kota Jayapura, yakni Lomba Fashion Show Busana Muslim dan juga Busana Daerah Papua. Dengan membawakan busana muslim dan juga kekayaan budaya di tanah Papua lewat busana daerah, dapat mengedukasi seluruh masyarakat untuk mengetahui dengan baik tentang kapan dan bagaimana cara menggunakannya. Perempuan pelopor perubahan, itu artinya kaum perempuan sudah saatnya untuk bangkit, menunjukkan eksistensi diri, memberikan kontribusi yang besar bagi kebersinambungan pembangunan khusus di kota Jayapura. Mengekspresikan, mengaktualisasikan diri sangat penting, karena kaum perempuan adalah salah satu potensi sumber daya manusia yang tidak boleh dinomor duakan. Kita harus terus bergerak dan gerakannya ini adalah gerakan militansi. Kaum perempuan mengapa harus bergerak? Ibaratnya kalau kita diam di tempat, maka kita tidak akan mengupgrade diri. Oleh karena itu, harus keluar dari sonya nyaman, berani untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, mengekspresikan diri lewat berbagai kegiatan-kegiatan yang diikuti, salah satunya adalah fashion show ini. Pembelian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lomba fashion show tersebut diikuti 23 peserta berbus tanam muslim dan 28 peserta berbus tanam khas tanam Papua. Dari Jaipura, Papua Yesiriani, Jaya TV mengabarkan.